Intro Hai, welcome to Crap-Crap Aquatic Balik lagi bersama saya, Tony Bertiolios Di Crap Education kali ini, kita akan berbicara mengenai proses pengiriman dan cara packagingnya Lebih lengkapnya, let's scrap! Oke guys, jadi hal-hal yang kita harus siapkan dalam untuk melakukan pengiriman nomor satu adalah kita harus siapkan wadahnya untuk pengiriman Nah, wadah yang paling baik untuk mengirim ke piting yaitu menggunakan box telefoam Box telefoam itu banyak di pasaran ya mulai dari ukuran yang ini kita lihat ini ada ukuran 20 kg ada ukuran 30 kg dan mungkin juga bisa ada pakai kerdus dan macam-macam tapi kalau untuk pengiriman yang jaraknya jauh kita lebih menyarankan untuk menggunakan box telefoam kenapa? karena box telefoam ini lebih isolate terhadap perubahan cuaca jadi kalau di luar misalnya panas atau dingin di dalam ini lebih stabil jadi mungkin lebih mudahnya kita akan lihat ya kita gimana setelah mempunyai boxnya ini cara nyusun ke piting itu juga penting karena kalau Anda nyusun ke piting dengan cara yang salah nanti banyak ke piting yang akhirnya tertindis atau saling bersentuhan sehingga mengambil cedera yang banyak nah kalau ke piting cedera nanti sampai di tempat tujuan otomatis ke pitingnya pasti luka dan resiko matinya juga lebih tinggi nah lebih mudahnya mungkin kita bisa lihat ini jadi ke piting cara nyusun yang benar adalah seperti gini ngadep atas semua dan disusun secara sejajar gini ya boleh nyusun jajar gini atau mau begini nggak ada masalah yang penting disesuaikan aja karena kalau ke pitingnya kecil, besar itu kadang-kadang kan kita nyesuaikan sama box yang ada nah, pastikan ke piting itu kalau bisa nggak ada gerak ya nah, dan supaya ke piting itu lebih tenang dalam perjalanan kuncinya adalah kita harus membuat situasi kondisi ke piting itu tidur nah, cara untuk tidurin ke piting yang paling murah es batu jadi Anda harus siapkan es batu es batu ini dibuat dari botol biasa aja kemudian dibungkus sama karton atau stereofoam tujuannya supaya dinginnya tidak langsung cepat keluar atau bersentuhan interaksi langsung dengan ke piting dan dikasih plastik ini jaga-jaga aja kalau misalnya bocor oke, jadi letakkan di tempat yang paling strategis setelah itu boleh untuk tumpukan kedua sebaiknya kita bisa menggunakan kayak stereofoam lagi atau kerdus atau juga mungkin sekarang ada keluar beberapa rak plastik ya jadi untuk menghindari ke piting itu bersentuhan karena kalau kita lihat ya kepiting itu kalau misalnya bagian kepalanya mohon maaf nah, ini bagian kepala disini kan dia tajam-tajam banget nih nah, kalau ini bersentuhan dengan bagian pantatnya yang lemah otomatis nanti banyak luka di bagian sini jadi untuk menghindari hal gitu lebih aman gunakan stereofoam atau alas apapun juga supaya antara atas sama bawah tidak langsung berinteraksi jadi ke piting itu binatang yang cukup kuat dalam pengiriman dan menurut saya sangat mudah ya kenapa? karena untuk mengirim binatang air umumnya harus menggunakan air dan air itu adalah saya ngomong media untuk mereka hidup tapi kalau untuk ke piting karena dia bisa hidup di dua dunia pengiriman ke piting bisa dilakukan dengan kering ya sehingga kalau kering ke pitingnya jadi secara pengiriman kita bisa lebih irit karena kan dia nggak harus ada air karena kalau air itu biasanya jadi beban dalam pengiriman nah, kalau kering gini kita ngirim jauh lebih irit dan lebih hemat dalam satu box biasanya untuk ukuran ini 20 cm ya jadi bisa untuk nampung 20 kg kepiting jadi 20 kg kepiting kalau kita ngomong ukurannya rata-rata 500 gram berarti bisa isi 40 tapi kalau ada box yang lebih besar lagi itu bisa nampung kepiting sampai 30 kg berarti bisa sampai 60 ekor kepiting dalam pengiriman kepiting hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nomor satu pastikan kepiting yang Anda kirim itu kondisinya adalah sehat jadi kalau kepitingnya sudah lemes atau gerakannya sudah ada aktif itu jangan dipaksakan kirim biasanya kalau dipaksakan kirim resiko kematian lebih tinggi kemudian juga kalau kepiting sudah kayak berbusa seperti gini ini sebenarnya kalau buat pengiriman jarak jauh sangat tidak aman karena biasanya gini rawan mati tapi kalau ini kebetulan kita untuk kirim hanya di area Surabaya untuk kirim ke resto jadi cuma sebentar mungkin tidak ada masalah tapi kalau untuk jarak jauh yang sudah berbuih gini Anda hindarin jangan lemes berbuih atau mungkin badannya banyak yang putus jadi dia nanti takutnya kita ngomong pendarahan lah selama perjalanan pendarahan nanti sampai di lokasi itu biasanya 80-90% mati jadi kalau badannya sudah banyak putus kakinya putus hindarin hal-hal itu jadi itu hal-hal yang Anda harus hindarin kalau Anda mau mengirim kepiting terutama untuk perjalanan jauh ya kepiting di dalam box ini bisa tahan sampai 24 jam tapi idealnya dalam 12 jam sudah harusnya lebih sudah baik ya kalau sampai lebih dari 24 jam resiko kematiannya sudah bertambah dan bertambah dan bertambah karena bagaimanapun juga kepiting adalah binatang air yang dia butuh lembab jadi kalau sudah dalam 12 jam biasanya air yang sudah disimpan itu sudah sangat berkurang sekali jadi kalau sudah terlalu lama dia tambah lama tambah kering tambah kering dan dia akan mati kekeringan di dalam box ditambah lagi dalam box udara juga terbatas sehingga akan menambah ibaratnya sengsaranya kepiting nih kalau kelamaan di perjalanan jadi pastikan kalau Anda ngirim kepiting jangan jarak jangan terlalu jauh kemudian juga pastikan mereka packing aman tidak bergerak seperti ini nah Anda bisa lihat kan rapi, diem karena kalau kepiting makin banyak bergerak itu resiko di perjalanan untuk dia kelelahan mati itu lebih tinggi kalau dia diem hawanya dingin, tenang itu biasanya kepitingnya jauh lebih aman kalau sudah seperti ini berarti kepitingnya sudah siap dikirim kita tinggal tutup supaya apa? supaya kepitingnya tetap tenang di dalam box tadaa tinggal dikirim dan semoga selamat sampai tujuan jadi begini ya guys cara dan proses pengiriman kepiting mulai dari packing sampai kita mau mengirim buat teman-teman yang ingin tanya atau mungkin belum jelas bisa tulis di kolom komen di bawah ini juga jangan lupa dibantu untuk share like dan subscribe and krep sub indo by broth3rmax